Anggota TNI dari Tim Nanggala berhasil melumpuhkan kelompok separatis teroris Papua atau kelompok kriminal bersenjata di wilayah Serambakon, Pegunungan Bintang, Papua-Pegunungan, Sabtu 30 September 2023. Tim Nanggala berhasil melumpuhkan pimpinan KKB tersebut sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian timur. Total anggota KKB yang tewas berjumlah 5 orang. Satu dari lima anggota yang tewas bernama Otobius Bidana Mimin. Otobius merupakan pimpinan KKB di wilayah tersebut. Identitas bahwa yang bersangkutan ini bernama Otobius Bidana Mimin, usia 38 tahun, jenis kelamin laki-laki. Ini diketahui bahwa yang bersangkutan ini merupakan komandan dari kelompok yang kami lumpuhkan. Ini kita lihat dari pantauan di jejaring media sosial bahwa yang bersangkutan ini merupakan komandan batal. Jenazah Otobius kemudian diserah terimakan pada PLT Sekda Pegunungan Bintang untuk dimakamkan. Mereka kemudian dikuburkan di tempat pemakaman umum Okpol, Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, selasa 3 Oktober 2023. Dalam penyergapan KKB yang dilakukan, tim Nanggala berhasil mengamankan 3 pucuk senjata yang terdiri dari 1 senjata AR-10, 1 senjata SS-1, dan 1 pistol FN. Kemudian 5 orang kelompok separatis teroris Papua tewas di kampung Modusit Serambakon, Pegubin. Terima kasih telah menonton!